Pemirsa Kepolisian Resul Mawarujambi telah menyiagakan jajarannya dalam menghadapi potensi banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Mawarujambi, di mana hal ini merupakan bentuk perhatian dan upaya penjagaan di Kabupaten Mawarujambi. Membasuki musim penghujan saat ini, sebagian wilayah hukum Polres Mawarujambi rentan terjadi banjir, terutama di pemuciman penduduk yang berada di bantaran Sungai Batanghari. Curah hujan yang tinggi di daerah huluan Jambi kerap menggenangi permuciman penduduk lantaran meluapnya debit air Sungai Batanghari. Meski demikian, pada musim penghujan di penghujung tahun ini, terpantau belum ada daerah di Kabupaten Mawarujambi yang terdampak banjir serius, meski terdapat permuciman penduduk yang telah tergenang air. Terkait antisipasi banjir ini, jajaran Polres Mawarujambi bersama pihak BPPT terus melakukan patroli rutin di daerah yang rawan terjadinya banjir. Polres mengaku seluruh peralatan dan personil siap dikerahkan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Personil kami tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, tetap melaksanakan antisipasi, melaksanakan patroli daerah-daerah rawan banjir, kemudian juga terkait dengan sumbatan-sumbatan, kita bekerjasama termasuk kemarin dengan BPPT, kami sudah berkoordinasi juga, peralatan kami juga alhamdulillah bisa dicek dan siapan juga kami laksanakan. Jajaran Polres Mawarujambi terus memperhatikan upaya penjagaan banjir serta tidak mengabaikan keselamatan dan keamanan masyarakat dalam kondisi musim penghujan, di mana Polres Mawarujambi juga terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Rofia Petri Sangjaya, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!